Saudara, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan segera digelar. Sejumlah kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina pun mencuat. Selengkapnya di 60 menit. Tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa chat itu atau status medsos itu di-posting atau di-upload oleh Peggy? Terima kasih saudara dan masih bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Saat Polda Jabar dan Kubu tersangka utama Peggy Setiawan siap beradu bukti di pra-peradilan, sejumlah kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina mencuat. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat kembali memasuki babak baru. Kamis lalu, Polda Jawa Barat telah melimpahkan berkas tersangka Peggy Setiawan alias Peggy Perong ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pihak kejati Wijabar barusan menerima berkas TAMI-1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHAP. Dan di dalam waktu 7 hari, Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Kendati ada yang menyaksikan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun lalu. Namun polisi yakin, Peggy otak di balik pembunuhan Vina dan Eki. Belasan saksi menguatkan dugaan tersebut. Kadif Humas Polri juga menunjukkan foto yang dijadikan salah satu alat bukti dugaan keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari foto itu, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki membenarkan Peggy adalah terduga pelaku. Ini contohnya, ini adalah foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyide ketika penggirpekan di sana, di foto, dan ditunjukkan sama pelaku. Dan di BAP, di dalam BAP terus menyebutkan bahwa, ya ini apa ini Peggy Pak? Ini pelakunya. Ini sebagai contoh, bahwa penyide tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Namun, Peggy tak tinggal diam. Ia melawan balik dengan mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Sidang pra-peradilan Peggy akan digelar Senin besok, 24 Juni. Kuasa hukum Peggy bakal adu bukti, beberkan kejanggalan prosedur penahanan serta penetapan status tersangka. Bukti percakapan Peggy dengan temannya di media sosial yang memperkuat Peggy tidak ada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki akan dibuka dalam persidangan. Tim kuasa hukum Peggy meminta Mahkamah Agung mengawasi jalannya sidang pra-peradilan dan memperhatikan hakim yang bertugas untuk objektif, jujur, dan transparan. Kami meminta kepada Ketua Mahkamah Agung agar memerintahkan atau menugaskan badan pengawas Mahkamah Agung, badan pengawasan hakim ya pada Mahkamah Agung, ya, untuk mengawasi sidang pra-peradilan dengan tersangka Peggy Setiawan. Namun, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani menjelaskan, bukti percakapan Peggy di media sosial akan lebih kuat jika dilengkapi alat bukti lain. Kalau kita bilang, oke, pakai cat itu mungkin kuat. Tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa cat itu atau status medsos itu diposting atau diupload oleh Peggy? Dan apakah di situ terlihat posisinya? Apakah digunakan lokasi yang di-share? Apakah IP address yang digunakan itu juga adalah milik Peggy di mana letaknya ada di Bandung? Kita akan lebih kuat lagi ketika kuasa hukum Peggy membeberkan atau membawa scientific evidences yang lain yang lebih detil, lebih spesifik, dan mana daripada sekedar keterangan-keterangan manusia. Yang kita tahu dari awal ini banyak sekali distraksinya, banyak tekanannya. Sebentar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Dugroho menyebut, bukti cat atau percakapan Peggy dengan saksi-saksi tidak bisa dimasukkan sebagai alat bukti sidang praperadilan. Sebab, praperadilan tidak menangani pokok perkara. Namun, terkait ada tidaknya kesalahan prosedur penetapan tersangka kepada Peggy Setiawan. Keterangan-keterangan yang sekarang ini, saya kira bukan masuk kualifikasi praperadilan, tapi adalah kualifikasi untuk mengajukan PK. Peninjuan kembali. Karena praperadilan, itu pertama adalah bagaimana penetapan tersangka. Buktinya apa? Bukti itu adalah bukti sementara yang mendudukkan pada seseorang sebagai tersangka. Belum pada bukti yang mendudukkan bahwa dia sebagai tersangka. Sebagai bukti final. Peggy wajib diperiksa dulu sebagai saksi. Bukan calon tersangka, sebagai saksi atas jugaan yang bersangkutan. Sengkarut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat hingga kini tak kunjung terurai. Bahkan, sejumlah kejanggalan pun bermunculan. Terbaru, peredar salinan berita acara pemeriksaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dalam BAP tersebut, ayah Eki yang saat kejadian bertugas di Sat Narkoba Polresta Cirebon mencari informasi ke teman-teman Eki. Selanjutnya, ayah Eki menangkap 8 orang terduga pelaku. Dari hasil interogasi, para terduga pelaku menyebut pelaku pembunuhan berjumlah 11 orang, 3 di antaranya buron. Para terduga pelaku juga menyebut alasan melakukan tindakan keji karena ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Di tengah beredarnya BAP ayah Eki, Ibtu Rudiana, saksi kunci teman dekat Vina dan Eki, Liga Akbar, justru mencabut BAP dirinya 2016 silam. Liga mengaku dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan yang tidak sesuai fakta oleh Ibtu Rudiana. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu biapnya bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya juga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu. Karena? Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Ingin keterbukannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasian sama Almar Meki dan Bina. Pasca pencabutan BAP, Komnas HAM meminta Liga menunjukkan sejumlah TKP kronologis versi Liga. Lokasi pertama, jalanan di sekitar stasiun Cirebon, yang menjadi tempat Eki dan Liga menghabiskan waktu bersama, termasuk beberapa saat sebelum kejadian. SMA Negeri 4 Cirebon merupakan titik terakhir sebelum Liga Akbar berpisah jalan dengan Vina dan Eki. SMP Negeri 11 dan Jembatan Layang Talun yang jadi lokasi penemuan korban Vina dan Eki oleh saksi mata. Komnas HAM menyebut, pemeriksaan lokasi untuk mencocokkan kesaksian Liga dengan tempat kejadian berkara. Ya, beberapa titik, lokasi, semua dengan informasi yang saya ingin diberikan oleh 3 akar, menaik pada BOP 2020, hukum ketika benar-benar juga di BAPU. Kini, Ayah Eki, Ibtu Rudiana, dilaporkan ke Mapol Resta Cirebon oleh tim kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, atas jugaan rekayasa laporan pemeriksaan 8 tahun silam. Yang kita laporkan, membuat laporan palsu itu, karena pelapor atau polisi pertama sebelum dilakukannya otopsi, dia sudah menyimpulkan bahwa ada luka tusukan atau sahabatan benda tajam. Sementara yang kami ketahui itu bertentangan atau berbeda dengan hasil otopsi maupun bisum awal. Nah, sehingga inilah yang kita melihat, kaitan dari dicabutnya laporan BAP-BAP, Liga Akbar, dan beberapa orang lainnya, yang menyatakan bahwa mereka diarahkan untuk membuat BAP yang memberatkan. Agar jangan membuat kami lebih sakit, Eki adalah anak kandung kami. Wakapolri, periode 2013-2014, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyebut, Ibtu Rudiana bisa diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti memengaruhi keterangan saksi dan terpidana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kalau saya pelanggaran etika profesi yang bisa diproses, dipercepat di situ bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat, karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar, itu saja. Aranya PTD karena sudah memalukan Kops, bayang arah kepolisian. Sementara, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menilai ada dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan cara menutupi peristiwa yang sebenarnya. Memang kami mendapatkan satu paparan penjelasan yang itu kami analisis bisa dikategorikan ada dugaan obstruction of justice. Tapi siapa yang diduga tentu tidak bisa disebutkan. Nah, tapi dari paparan itu kami tentu kalau memang penyidik meyakini ini ada obstruction of justice, ya tentu harus diproses. Polda Jawa Barat telah memeriksa empat keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sebagai saksi terkait perintangan penyidikan. Ayah salah satu terpidana, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, dan kakak terpidana, Jaya. Keluarga dimintai klarifikasi terkait perbedaan rekonstruksi versi kuasa hukum dan polisi pada 8 tahun lalu. Mabes Polri memastikan proses penyelidikan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti hingga penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Ibtur Udiana juga tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polri. Dari Laka Lantas, kemudian ada yang menangani di TKP awal, terus ada Ibtur Udiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki sempat memantik perhatian Presiden Joko Widodo yang meminta perkara diproses secara transparan. Kinerja kepolisian pun dipertaruhkan. Akankah kasus pembunuhan Vina dan Eki segera menemui titik terang?